Sekelompok orang pergi minum, Jian Xing dan istrinya, Elder Yu, Demon Lord, White Light, Fatih, dan White Light dan wanita gemuk. Benar, wanita, hubungan mereka sudah putus. Jika tidak ada yang salah, mereka akan berada di Sekten Naga Dewa selama sisa hidup mereka. Mereka seharusnya menikah tetapi Kincuan tidak ada di sana. Mereka telah menunggu Kincuan. Ini membuat Kincuan sangat bahagia. Ini adalah teman, teman yang sangat baik. Beberapa dari mereka makan dan minum. Meja ini dibuat oleh mereka, dan rasanya sangat enak. Orang tua itu sangat beruntung. Di sini, Bai Guangjian, Fatih King, dan yang lainnya memperlakukan lelaki tua itu sebagai tetua mereka sendiri. Raja Iblis duduk di samping Kincuan dan dengan lembut menuangkan anggur dan mengambil makanan untuk Kincuan. Mereka mengobrol dan pada akhirnya, dia mengeluarkan beberapa liontin penghindar racun dan buah bulan purnama. Mereka tidak berada di Sein Rilem, jadi manfaat buah bulan purnama tidak terbayangkan. Tanpa sadar, mereka makan dan minum bersama selama setengah hari. Kincuan dan Demon Lord kembali ke halaman mereka. Secara alami, mereka memeluk Raja Iblis dan bermain-main hampir sepanjang malam. Itu benar-benar genit, Kincuan sudah lama tidak dekat dengan seorang wanita dan Raja Iblis yang kelelahan ini. Dia dengan malas menyipitkan matanya dan wajahnya dipenuhi dengan ekspresi memabukkan dan puas. Dia memandang Kincuan dan bibirnya melengkung, kamu tidak menemukan wanita lain. Dia bisa merasakan bahwa Kincuan sudah lama tidak dekat dengan seorang wanita. Ketika dia menerobos dengannya, dia tidak berhenti di malam hari. Orang ini benar-benar bisa bertahan. Aku hanya memilikimu, Kincuan tersenyum. Skov, siapa yang percaya padamu? Raja Iblis berkata dengan gembira. Dia tahu bahwa Kincuan memiliki wanita dan anak perempuan lain tetapi mereka tidak ada di sini. Dia adalah satu-satunya di sini. Keesokan harinya, Kincuan bangun pagi dan berolah raga. Demon Lord juga terbangun. Kincuan, aku akan mengasingkan diri. Setelah sarapan, Raja Iblis berkata kepada Kincuan. Kincuan tercengang dan tersenyum, kamu akan mencapai Saint Rilem. Aku ingin tahu apakah aku berhasil menerobos. Raja Iblis tertawa. Kamu harus percaya diri. Kamu pasti bisa melakukannya, kata Kincuan sambil tersenyum. Menjelang tengah hari, Raja Iblis memasuki pengasingan. Kincuan juga mulai berkultivasi. Dia telah mencapai kesempurnaan agung dari alam semi bijak. Menemukan lemak dan cahaya putih, dia memberi mereka masing-masing pil obat untuk menerobos ke alam sage setengah langkah. Dengan pil ini, tingkat keberhasilan menerobos pada dasarnya tidak akan mengalami kecelakaan. Karena itu, mereka bertiga segera menerobos. Meski mereka sudah menggunakan pil obat, masih butuh beberapa hari. Karena itu, mereka bertiga berusaha menerobos di bawah pohon suci penjaga. Keesokan harinya, Fatih menerobos. Sein rilem setengah langkah, fisik pertempuran Dracopan. Sebelumnya, buah bulan purnama dan pil obat ini memungkinkannya untuk menerobos secara berurutan. Tidak hanya tidak mempengaruhi fondasinya, bahkan membuatnya lebih stabil dari sebelumnya. Lemak itu tak terlukiskan bahagia. Nasibnya telah berubah karena Kincuan. Pada pagi hari ketiga, cahaya putih juga menerobos. Hanya Kincuan yang tersisa. Apa yang diduduki Kincuan justru adalah bantalan bodi. Aura yang dipancarkan membuat pohon suci penjaga bereaksi. Sebenarnya, Kincuan merasakannya sejak awal, tapi dia tidak bertanya. Mampu membiarkan pohon suci penjaga mendapatkan keuntungan, Kincuan tidak akan pelit. Pada hari kelima, Kincuan menerobos. Ranah bijak setengah langkah. Aura yang melonjak di tubuhnya membuat Kincuan merasa bahwa dia tidak memiliki masalah melawan alam Sage sekarang. Sage rilem tidak jauh. Kincuan masih memiliki pil Ancestral Dragon Golden Soverein. Ini akan menjadi kesempatan baginya untuk menerobos ke alam Sage, tapi mungkin tidak pasti dia bisa menerobos. Fatih dan White Light sangat bersemangat. Ini membuat mereka melihat harapan Sage rilem. Setengah bulan kemudian, aura yang kuat muncul di Sekte Naga Ilahi. Kincuan melihat ke arah tempat Raja Iblis berada dalam pengasingan. Menerobos. Alam Sage Raja Iblis. Ketika Kincuan berjalan ke tempat Raja Iblis berada dalam pengasingan, dia menemukan bahwa Raja Iblis telah keluar. Bahkan ada singa kilin neraka yang mengikuti di sisinya. Binatang hidup. Sekarang, kekuatan singa kilin neraka juga telah mencapai alam Sage. Kincuan, aku sudah berada di alam Sage. Raja Iblis berkata dengan gembira. Bagus sekali. Ayo pergi, ayo rayakan dan berbahagialah. Kincuan membawanya ke kamar. Bajingan. Sekte Naga Ilahi pada akhirnya tidak dapat mempertahankan Raja Iblis, jadi Raja Iblis akan pergi cepat atau lambat, tetapi itu harus setelah Kincuan pergi. Kincuan tahu bahwa keduanya tidak membahas masalah ini. Kincuan, jika di masa depan, jika kita tidak dapat bertemu satu sama lain, jika kamu merindukanku, datanglah ke kuil Sekte Iblis untuk menemukanku. Raja Iblis berkata sambil tersenyum. Kincuan menatapnya dan tidak berbicara. Kincuan, ada beberapa hal yang akan kuberitahukan padamu di masa depan, oke? Raja Iblis menarik tangan Kincuan. Gong Yui pergi, Kincuan tidak mengatakan apapun. Tapi Raja Iblis sekarang adalah wanitanya, jadi dia tentu saja tidak bisa mengabaikannya. Jangan khawatir, tidak akan ada bahaya. Bersikaplah baik, dengarkan aku sekali ini. Raja Iblis mengguncang lengan Kincuan dan berkata dengan menyedihkan. Apakah benar-benar tidak ada bahaya? Tanya Kincuan. Sungguh, aku tidak akan bercanda dengan hidupku. Lagi pula, aku sudah punya, Raja Iblis berkata dengan wajah merah. Kincuan tertegun. Maka semakin banyak alasan untuk tidak pergi. Tunggu sampai anak itu lahir. Kincuan, anak itu tidak akan lahir secepat ini. Aku bisa merasakan bahwa dia tidak akan lahir dalam 10 atau bahkan 20 tahun. Raja Iblis memandang Kincuan dan tersenyum. Iya, Kincuan memandangi wanita cantik yang tak tertandingi ini. Alisnya seperti gunung yang jauh, matanya seperti bintang dan bulan yang mengalir, gemerlap tapi lembut. Bibir seksinya tak terlukiskan elegan dan indah. Gigi seputih saljunya bersih. Sosoknya ramping dan memancarkan aura keabadian yang mencengangkan. Dia seperti seorang dewi yang turun dari bintang-bintang besar. Auranya halus dan elegan. Bangsawan tidak cukup untuk menggambarkannya. Dengan fisik seperti ini, akan sulit baginya untuk tidak memiliki janin abadi. Kincuan meraih tangannya. Huh, terkadang aku benar-benar tidak mengerti. Aku hanya merasa surga sangat baik kepadaku karena memiliki wanita yang sempurna sepertimu. Raja Iblis dengan senang hati memandang Kincuan. Dia suka mendengarkan kata-katanya. Dia suka mendengarkan kata-kata baik Kincuan. Waktu berlalu hari demi hari. Pada akhirnya, Raja Iblis masih pergi. Kincuan melihatnya pergi sangat jauh. Kincuan, ingat apa yang aku katakan. Di masa depan, kamu harus datang menemuiku dan anak itu. Raja Iblis tersenyum dan melambaikan tangannya. Kincuan melambaikan tangannya. Aku pasti akan pergi. Dia tidak bertanya di mana kuil di mencult itu, tapi dia tahu bahwa dia pasti tidak bisa pergi ke tempat itu saat ini. Namun, dia percaya bahwa dia akan dapat pergi ke sana segera. Hanya ada satu orang yang tersisa. Segera, dia mungkin juga meninggalkan tempat ini dan menuju kuil. Semuanya di sini akan menjadi tempat yang indah dalam perjalanannya. Dia tidak tahu kapan dia benar-benar bisa berhenti di sini. Menjelajahi sembilan wilayah benua adalah impian banyak orang. Kincuan juga mengalami mimpi ini. Namun, ia memiliki istri, anak, dan keluarga. Sayang sekali dia tidak bisa membawa mereka. Selain itu, Kincuan tidak berani membawa mereka. Mari kita bekerja keras. Saya harap saya dapat memiliki kekuatan lebih cepat. Kemudian, hal-hal mungkin berubah. Menggosok kepalanya, dia kembali ke sekte naga ilahi. Mulai sekarang, Kincuan tidak lagi berkultivasi. Dia menenangkan pikirannya dan bersiap untuk menerobos ke alam bijak. 1312 Dia tidak tahu berapa lama hidup ini berlangsung, tetapi Kincuan merasa bahwa pikirannya damai. Hari ini, dia bisa mencoba menerobos ke alam Sein. Pil kerajaan emas naga leluhur. Ini adalah kunci terobosan ini. Sembilan naga ilahi dan teknik kekuatan ilahi seratus naga. Teknik kekuatan ilahi seratus naga Kincuan telah mencapai kemacetan selama periode waktu ini. Kincuan yakin karena dia ingin menggunakan Ancestral Dragon Golden Royal Pil untuk menerobos ke dunia kedua. Jika itu masalahnya, Kincuan merasa bahwa selama teknik kekuatan ilahi seratus naganya berhasil menembus, alam Seinnya juga akan menerobos. Dia mandi dan berganti pakaian, tetapi tidak membakar dupa atau berdoa. Kemudian, dia berjalan ke arai yang telah dia siapkan. Sajadah bodi. Sekering. Kembali. Kincuan mengizinkan Kaisar emas naga leluhur dan untuk kembali ke posisi mereka. Saat ini, sembilan naga dewa sudah berada di alam ketiga, dan Kaisar emas naga leluhur dan di sembilan naga dewa sudah dua, seperti posisi emas dan posisi kayu. Sekarang, ada atribut kayu Ancestral Dragon Golden Royal Pil. Kali ini, ada tiga posisi wood. Mengaum. Sembilan dewa naga meraung, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Pada saat ini, Kincuan mengaktifkan teknik kekuatan ilahi seratus naga dan mulai menyerap dalam upaya untuk menerobos. Sekali dua kali. Kincuan tidak panik. Dia bahkan tidak memiliki harapan apapun. Jika dia tidak bisa menerobos, dia tidak akan memaksanya. Bagaimanapun, Pil Kerajaan emas naga leluhur adalah hal yang baik, dan itu akan sangat bermanfaat bagi sembilan naga ilahi miliknya. Terutama posisi wood, yang sangat meningkatkan kekuatan Golden Dragon Finn. Teknik kekuatan ilahi seratus naga maju sedikit demi sedikit, dan dengan sangat cepat, dia tiba di depan gerbang naga besar. Ini adalah gerbang ke dunia kedua dari teknik kekuatan ilahi seratus naga. Begitu dia menerobos gerbang ini, dia bisa memasuki dunia kedua. Kincuan memandangi gerbang naga besar itu. Itu sangat besar dan megah. Ada sepasang naga suci di atasnya, seolah-olah mereka hidup, memancarkan aura naga yang agung. Gemuruh-gemuruh. Kincuan terus-menerus mengirim kekuatan naga ilahi menabrak gerbang naga. Lagi dan lagi. Gerbang naga ilahi tidak bergerak sama sekali. Kincuan tidak putus asa dan terus menyerang. Seribu kali, sepuluh ribu kali, seratus ribu kali. Kincuan tidak tahu berapa kali dia menyerang, tetapi kekuatan naga ilahi masih melonjak. Momentumnya sangat menakutkan. Namun, gerbang naga ilahi seberat gunung dan tidak bergeming sama sekali. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah menyerah sejak lama. Perasaan ini seperti pintu yang tidak bisa dibuka, atau lebih tepatnya pintu yang tidak bisa dibuka pada tahap ini. Namun, Kincuan masih bertahan. Dia memiliki pengalamannya sendiri, dan dia memiliki garis bawahnya sendiri. Dia gigi, tetapi dia tidak akan buta. Dia memiliki standarnya sendiri di dalam hatinya, dan ketika dia mencapai titik tertentu, dia akan menyerah. Setelah siapa yang tahu berapa kali, setidaknya satu juta kali, gerbang naga ilahi yang sangat berat bergetar. Itu sangat kecil. Jika Kincuan tidak memiliki Golden Divine Eye, dia tidak akan menyadarinya. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Kincuan sedikit bersemangat. Selama ada sedikit getaran, itu sudah cukup. Ini memberinya kepercayaan diri untuk mendobrak pintu, tetapi mungkin butuh waktu lebih lama. Untuk beberapa kali berikutnya, getaran bisa terlihat. Lagi dan lagi, setelah entah berapa lama, gerbang-gerbang naga ilahi berguncang. Benar, itu bergetar. Orang dapat melihat bahwa gerbangnya didorong ke belakang sedikit, dan ada jejak. Kemudian, gerbang-gerbang naga ilahi didorong dengan satu kaki. Ini sudah merupakan peningkatan yang luar biasa. Seluruh fondasi bergerak, dan sekarang gerbang-gerbang naga ilahi bergetar hebat. Adapun kekuatan naga ilahi Kincuan, itu masih mengisi dengan kecepatan tetap. Setiap kali, itu sangat berat, dan setiap kali, itu mengumpulkan kekuatan untuk selanjutnya. Gerbang-gerbang naga ilahi seperti busur yang ditarik ke belakang. Gerbang itu didorong ke belakang, tetapi memantul kembali. Sepertinya itu hanya sedikit jauh. Sekali dua kali. Keadaan ini berlanjut lebih dari sepuluh ribu kali. Kong! Tiba-tiba, sembilan naga dewa bersinar dengan cahaya kemasan. Raungan naga yang memekakkan telinga terdengar dari tubuh Kincuan. Pada saat yang sama, kekuatan naga suci yang sangat kuat muncul. Kekerasan, melonjak. Hong! Gerbang-gerbang naga ilahi mundur, seperti busur yang ditarik sepenuhnya. Namun, kekuatan Kincuan sedang mencapai puncaknya, dan tidak bisa dihancurkan. Tetapi pada saat itu, kekuatan naga ilahi yang bergemuruh menghantam gerbang-gerbang naga ilahi. Gerbang besar gerbang naga ilahi runtuh, berubah menjadi cahaya kemasan yang menyatu dengan tubuh Kincuan. Kekuatan naga murni. Gerbang naga ilahi adalah energi esensi. Energi esensi dari naga ilahi memenuhi tubuh Kincuan, berubah menjadi kekuatan naga ilahi. Kemudian, kekuatan itu seolah berubah menjadi sepuluh naga emas yang berenang di tubuhnya. Pada saat yang sama, sebuah gerbang besar di tubuh Kincuan terbuka. Energi langit dan bumi masuk melalui gerbang, dan tubuh Kincuan seperti jurang maut, dengan rakus melahap energi langit dan bumi dengan kecepatan gila. Kincuan merasa seolah-olah seluruh tubuhnya bergemuruh. Seolah-olah dia berdiri di atas sembilan surga. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah semuanya begitu kecil. Pada saat ini, waktu di sekelilingnya sepertinya terus berubah. Satu-satunya yang tidak berubah adalah dirinya sendiri, atau mungkin, Tuhannya. Dia tidak tahu apa, Tuhannya, ini, tetapi konsepnya sangat jelas. Setelah waktu yang tidak diketahui, Kincuan kembali. Kesadarannya sangat jelas. Terobosan. Tingkat kedua dari teknik kekuatan ilahi 100 naga memiliki 20 naga kekuatan ilahi. Ini adalah dunia. Tingkat kedua dari teknik kekuatan ilahi 100 naga adalah 20 naga dengan kekuatan ilahi. Pada saat yang sama, wilayah Kincuan memang berhasil menembus. Alam suci. Pakar alam suci. Itu akan menjadi kebohongan bagi Kincuan untuk tidak bersemangat saat ini, tetapi mengatakan bahwa dia sangat bersemangat, sangat bersemangat, juga tidak. Dia tiba-tiba merasa sangat tenang. Sebenarnya, itu bukan apa-apa. Ini sangat normal. Sama seperti di masa lalu, seperti di South Sea City, jika seseorang bisa mencapai alam surga, pasti akan senang. Tetapi ketika alam seseorang meningkat, ketika kekuatan seseorang meningkat, seseorang akan menemukan bahwa itu bukan apa-apa, tidak semenarik yang dibayangkan. Mampu mencapai level tertentu, sebenarnya, berarti seseorang telah melihatnya, dan dengan kerja keras, ada harapan untuk mencapainya. Jadi ketika seseorang mencapainya, dia pasti akan bahagia, tetapi juga merasa bahwa itu diharapkan, itu adalah hasil dari kerja kerasnya. Merasakan kekuatannya saat ini, dia masih sedikit terkejut. Kuat, benar-benar terlalu kuat. Dia sudah siap, tapi masih bersemangat. Setengah orang suci bukanlah orang suci, dan jika demikian, kekuatan alam suci benar-benar tak terbayangkan bagi mereka yang berada di bawah alam suci. Ini mencapai langit dalam satu langkah, benar-benar mencapai langit dalam satu langkah. Aura di tubuhnya lembut dan liar, dan ada perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Itu semacam keganasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah teknik kekuatan ilahi seratus naga. Semua orang tahu bahwa naga ilahi adalah salah satu keberadaan yang paling banyak di dunia, dan tubuh tiran yang luar biasa juga sangat mendominasi. Kombinasi seperti itu secara alami memungkinkan aura kincuan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Kincuan memikirkan pertempuran dengan alam suci di masa lalu. Pertahanannya sendiri tidak dapat menahannya, dan pihak lain memiliki kemampuan yang kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Iya, itu adalah kemampuan yang kuat yang bahkan dimiliki oleh para prajurit alam suci. 1313 Santo Ki Tentu saja, ada beberapa orang dengan konstitusi khusus yang memiliki aura khusus. Kincuan juga memilikinya, dan itu adalah aura khusus. Dewa Naga Seinki Divine Dragon Seinki adalah Seinki dari seniman bela diri biasa. Itu bisa digunakan untuk menyerang dan melebur ke dalam Divine Dragon Seinki. Dewa Naga Seinki Ini adalah Divine Dragon Seinki yang menyatu dengan Supreme Divine Shield. Dibandingkan dengan sebelum dia menerobos, Kincuan tidak tahu seberapa kuat dia, tetapi dia merasa bahwa dia dapat dengan santai menghancurkan para ahli Sein Realm yang dia temui sebelumnya. Atau lebih tepatnya, dia bisa berdiri di sana dan membiarkan para ahli Sein Realm memukulnya, tetapi dia tidak akan mati. Ini adalah kekuatan Kincuan setelah memasuki Sein Realm. Aura di tubuh Kincuan menyatu dan menjadi Divine Dragon Seinki. Seluruh orangnya mengalami sedikit perubahan, tetapi rasa alami itu tidak hilang. Tampaknya menjadi lebih kuat, dia bukan orang dunia lain seperti itu, tapi alami. Itu membuat orang merasa muda untuk dekat dengannya, tetapi juga merasa statusnya mulia, benar-benar mulia. Divine Dragon Seinki Divine Dragon Seinki yang mulia Ini adalah Raja Alami, hanya saja tubuh Kincuan sangat pendiam, dan bahkan menyatu sempurna dengan Ki Alami. Itu sebabnya ada perasaan seperti itu. Sein Realm, sudah waktunya untuk pergi. Ini juga waktu baginya untuk pergi. Begitu dia pergi, dia tidak tahu kapan dia akan kembali. Kincuan menemukan Fatih White Light, Jian King, dan Elder Yu untuk berkumpul. Tiga hari kemudian, Kincuan pergi. Sebelum pergi, Kincuan pergi ke Divine Guardwood. Mereka berbicara sebentar. Bagi orang luar, sepertinya hanya Kincuan yang berbicara. Akhirnya, Tetuayu memandang Kincuan dengan enggan, kamu harus berhati-hati saat berada di luar sendirian. Orang tua, jangan khawatir. Aku akan ingat, ketika aku punya waktu, aku akan kembali menemuimu dan semua orang. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada mereka satu per satu dan melanjutkan perjalanannya. Dia pergi ke Golden River dulu. Di mana Sekte Harimau Naga? Pemimpin Sekte Harimau Naga tertegun saat melihat Kincuan. Dia tersenyum, kamu berhasil menerobos, selamat. Ayo pergi, aku akan mentraktirmu minum. Kincuan tertawa. Kali ini, Kincuan telah menyiapkan meja yang penuh dengan hidangan dan anggur. Sekali lagi, Master Sekte Harimau Naga memakan makanan dan anggur yang tidak dapat dia hindari. Saudaraku, kamu akan pergi, kan? Kata Master Sekte. Kincuan mengangguk, ya, saya ingin pergi ke tempat paling makmur di dunia surga selatan. Perairan dunia surga selatan sangat dalam. Anda bahkan tidak bisa membayangkan seberapa dalam. Jika itu berada di daerah kami, itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun, di kota dunia-dunia surga selatan, itu tempat ini benar-benar. Hem, Anda bahkan tidak bisa membayangkan betapa misteriusnya itu. Semoga Anda beruntung, saudara. Hati-hati saat sendirian di luar. Master Sekte Naga dan Harimau berkata dengan serius. N, sebelum aku pergi, aku akan memberimu beberapa hal. Juga, aku akan menyingkirkan bahaya tersembunyi dari keluarga Silver Fox, kata Kincuan sambil tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, dia menyerahkan Sumeru Master Seat kepada Master Sekte Harimau Naga. Tidak ada buah bulan Purnama, tetapi ada sebotol pil penguat fondasi yang terbuat dari buah bulan Purnama dan liontin penolak racun. Sisanya adalah makanan. Kincuan tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari di mana dia akan memberikan makanan kepada seorang teman. Pada kenyataannya, dia hanya akan memberikan makanan kepada orang yang dekat dengannya. Di masa lalu, Master Sekte Naga dan Macan membantunya dan merawatnya. Kebaikan ini masih ada, jarang baginya untuk bertemu orang yang begitu menyenangkan dalam hidupnya. Sayang sekali mereka akan berpisah, jadi dia tentu saja ingin membalasnya. Mendengar bahwa Kincuan akan menyingkirkan bahaya tersembunyi dari keluarga Silver Fox, Sekte Naga dan Master Sekte Harimau juga ingin pergi. Namun, kali ini, Kincuan menggelengkan kepalanya, kamu tidak perlu khawatir. Saat ini, aku dapat dengan mudah menyingkirkan keluarga Silver Fox. Aku baru saja melewati wilayah Silver Fox. Nyaman bagi Sekte Dewa Naga dan kalian tidak akan diganggu oleh mereka lagi. Setengah hari kemudian, Kincuan mengucapkan selamat tinggal kepada Sekte Naga dan Master Sekte Harimau, yang terus memintanya untuk tinggal, dan pergi. Kenyataannya, Kincuan juga sangat tertekan. Beberapa orang hanya bisa menjadi pejalan kaki selama sisa hidup mereka. Namun, mereka telah membantunya di beberapa titik dalam hidupnya dan memberinya waktu untuk berkembang. Terhadap teman-teman seperti ini, dia secara alami harus membantu mereka dengan murah hati. Jika dia bisa, dia pasti akan membantu mereka. Wilayah Silver Fox Melewati wilayah Silver Fox sekali lagi, Kincuan merasa berbeda. Keesokan harinya, Kincuan tiba di wilayah keluarga Silver Fox. Dragon Fins 5 warna saat ini sudah menjadi keberadaan Sagerilm. Penampilan dari Sagerilm 5 Colored Dragon Fins juga berbeda. Saat melebarkan sayapnya, ia cukup besar untuk menutupi langit. Kecepatannya sangat cepat, dan kekuatan tempurnya juga sangat kuat. Lagi pula, itu memiliki garis keturunan naga. Saat ini, keluarga Silver Fox sudah dalam keadaan panik. Sing Chen tahu bahwa keluarga Stem ingin membunuhnya, jadi dia kabur terlebih dahulu. Menyimpan kebencian di hatinya, dia segera menyebarkan berita itu. Sekarang, semua orang tahu bahwa keluarga Silver Fox mengirim orang untuk membunuh Kincuan dan Gong Yu Yi. Sekarang Kincuan datang ke sini, dia dengan santai bertanya-tanya dan menemukan. Sebenarnya, Kincuan yakin bahwa masalah itu terkait dengan keluarga Silver Fox. Sekarang, dia bisa langsung pergi ke wilayah keluarga Silver Fox. Sudah lama sejak dia menyerang gerbang keluarga besar itu. Gerbang keluarga Silver Fox sangat mencolok. Itu adalah keluarga terbesar di wilayah Silver Fox. Itu memiliki gerbang yang megah, rumah mewah, dan gunung di satu sisi dan sungai di sisi lain. Itu terletak di gua roh tempat urat roh bertemu. Dia menginjak-injak. Sapi ilahi meruntuhkan gunung. Gemuruh. Gerbang berusia seribu tahun dari keluarga Silver Fox jatuh. Banyak orang memandang Kincuan dengan rasa ingin tahu. Namun, mereka semua sangat bersemangat. Mereka memanggil teman-teman mereka untuk datang dan menonton. Seseorang berani menghancurkan gerbang keluarga Silver Fox. Apa yang sedang terjadi? Mereka adalah penguasa wilayah Silver Fox. Keluarga Silver Fox, kamu tidak mendengarkan kata-kataku. Aku di sini. Keluarlah sekarang. Suara Kincuan tidak terlalu keras. Namun, itu sangat jelas. Banyak orang merasa itu seperti guntur di telinga mereka. Dia di sini. Dia di sini. Kepala keluarga Silver Fox keluar bersama sekelompok orang. Wajah mereka jelek, tetapi kebanyakan dari mereka ketakutan. Kincuan memandang sekelompok orang di depannya. Mereka semua ahli. Wajahnya mengungkapkan senyum menghina. Anak muda, berhentilah sebelum kamu melangkah terlalu jauh. Meskipun kami mengatakan bahwa kami ingin membunuhmu, kamu tidak mati. Mereka semua mati. Mengapa kita tidak menghapus masalah ini? Kami, keluarga Silver Fox, tidak akan pernah menemukan masalah denganmu lagi, kata seorang lelaki tua yang menjadi pemimpin. Eh, dia bukan budak atau sombong. Tapi Kincuan tertawa dengan jijik. Dia memandang lelaki tua itu dan tertawa dingin, apakah kamu pikir aku takut kamu akan menemukan masalah denganku? Pergilah dan cari masalah denganku. Anak muda, keluarga Silver Fox saya sudah ada sejak lama. Bisakah Anda membunuh kami semua? Anda tidak sendirian. Jika Anda memaksa orang ke sudut, mereka dapat melakukan apa saja. Pria tua itu berkata dengan tenang. Ancaman, ancaman. Jika bukan karena ancaman itu, Kincuan akan membiarkannya berbicara. Tapi sekarang, Kincuan tidak ingin dia tinggal. Jadi, dia pindah dan muncul di depan lelaki tua itu. Dia meninju keluar. Palu tempat Dewa Yin Yang. Itu sangat cepat. Kecepatan pukulan itu bahkan lebih cepat. Itu sangat cepat sehingga lelaki tua itu bahkan tidak bisa bereaksi. Kaca. Tinju Kincuan menghantam dada lelaki tua itu. Tulang dadanya langsung hancur, dan hatinya langsung hancur. Keluarga Silver Fox, sangat mudah bagiku untuk membunuhmu. Suara Kincuan terdengar. Pria tua itu memandang Kincuan dengan mata terbuka lebar. Pada akhirnya, dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. 1314. Kepala klan rubah perak sudah mati. Dia dibunuh oleh Kincuan dalam satu gerakan, dan itu adalah pukulan yang sangat biasa. Kekuatan macam apa ini? Orang-orang dari klan rubah perak merasakan hawa dingin di punggung mereka. Mereka berdiri di sana dengan bingung. Mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Wajah mereka pucat. Kematian terlalu dekat dengan mereka saat ini. Mereka bisa menciumnya. Mereka yakin selama mereka melakukan gerakan sekecil apapun, mereka pasti akan disambut dengan kematian. Ada lusinan, tetapi tidak ada yang berani menonjol. Tidak ada yang ingin mati. Mereka terbiasa mendominasi. Di dunia yang penuh warna ini, mereka terlalu menikmati. Mereka tidak ingin mati, jadi tidak ada yang berani bergerak. Kincuan berhenti dan melihat sekeliling. Dia mendesah lega. Ada begitu banyak ahli dari Saint Realm. Siapa di antara mereka yang bukan orang kelas atas? Mereka dikelilingi oleh orang-orang. Tapi sekarang, mereka semua gemetar ketakutan di depannya. Di mana tetua Cui? Kincuan bertanya dengan dingin. Berbicara. Kincuan berteriak dengan dingin. Dia di penjara. Setelah diteriaki oleh Kincuan, hampir semua orang berkata. Pergi dan lepaskan dia. Iya-iya-iya. Segera, tetua Cui muncul di depan Kincuan. Tidak peduli apa, orang ini adalah orang yang masuk akal. Dia tidak bisa menghancurkan seluruh klan Ruba Perak, jadi dia harus menemukan yang lebih bisa diandalkan. Penatua Cui. Kincuan memandang pria tua ini. Iya, iya, pak. Penatua Cui dengan cepat berkata. Sikapnya hormat, tapi tidak patuh. Kincuan menganggup diam-diam. Siapa yang mendukung pembunuhanku dan Gong Yuyi pada awalnya? Wajah banyak orang menjadi pucat. Penatua Cui memandang Kincuan. Banyak orang memandang Penatua Cui. Ekspresi mereka berubah. Ini adalah pertunjukan niat baik kepada Penatua Cui. Penatua Cui melihat sesuatu melalui mata Kincuan. Jika dia bahkan tidak bisa melihat ini, dia akan hidup dengan sia-sia. Dia tidak menahan diri dan langsung menunjuk beberapa orang. Orang-orang ini memang mendukung pembunuhan Kincuan. Tidak hanya itu, mereka juga berada di sisi berlawanan dari Tetua Cui. Orang yang ditunjuk memucat. Salah satu dari mereka bahkan berteriak pada Tetua Cui, kamu pikir kamu siapa? Kamu bisa menunjukkan siapa lawanmu. Bagaimana dengan mereka? Orang ini menunjukkan beberapa. Kincuan tidak mengatakan apa-apa dan hanya menonton. Ketika orang itu selesai berbicara, Kincuan memukulnya. Mati. Wajah semua orang menjadi lebih pucat. Setelah ditekan secara ekstrim, seseorang pasti akan meletus. Karena toh kita semua akan mati. Mari kita keluar semua. Masih ada kesempatan untuk bertahan hidup. Iya, kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Dia sendirian. Kita memiliki begitu banyak ahli Saint Realm. Aku tidak percaya kita tidak bisa membunuhnya. Semuanya, mari kita bunuh dia bersama. Untuk sesaat, banyak orang menagih di Kincuan. Sudut bibir Kincuan meringkuk menjadi senyuman dingin. Melihat orang-orang bergegas ke arahnya, auranya tiba-tiba meledak. Pelindung Divine Dragon Sane Energy. Bang, bang, bang. Orang-orang ini memukul Kincuan, tetapi mereka bahkan tidak bisa melukai Kincuan. Di sisi lain, setiap serangan Kincuan berakibat fatal. Satu gerakan untuk satu orang. Dia benar-benar membunuh orang seperti memotong rumput. Orang-orang ini tercengang. Orang aneh macam apa ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Semua orang tercengang. Bukankah keberanian ini terlalu berlebihan? Sekitar 30 ahli Sane Rilem menyerang Kincuan, tetapi mereka dengan cepat dibunuh olehnya. Dapat dikatakan bahwa vitalitas keluarga Rubah Perak telah rusak parah. Namun, itu tidak cukup bagi mereka untuk binasa. Tentu saja, akan sulit untuk mengatakan jika ada kekuatan lain yang memanfaatkan kesempatan ini untuk bangkit. Keluarga Silver Fox memiliki banyak musuh. Saat ini, banyak orang akan datang untuk membalas dendam. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan Kincuan. Bahkan jika keluarga Rubah Perak dihancurkan, itu akan menjadi kesalahan mereka sendiri. Kebangkitan keluarga Aristokrat adalah kisah darah dan air mata. Kesuksesan seorang jenderal dibangun di atas tulang puluhan ribu orang. Apalagi keluarga bangsawan. Banyak kekuatan besar dan keluarga Aristokrat berada di jalan yang tidak bisa kembali. Mereka hanya bisa terus bergerak maju. Setiap langkah yang mereka ambil seperti berjalan di atas es tipis. Jika terjadi kecelakaan, mereka mungkin tumbang. Lagi pula, mereka telah menginjak tumpukan tulang di sepanjang jalan. Orang-orang yang selamat dari tumpukan tulang ini diam-diam mengawasi mereka. Selama ada kesempatan, mereka pasti akan menyerang. Kincuan telah pergi. Sekarang, keluarga Rubah Perak berada di ambang kehancuran. Mereka berdiri di mulut badai. Itu adalah posisi yang sangat berbahaya. Mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Kincuan sendirian. Dia mengendarai Five Colored Dragon Sparrow menuju ibu kota Southern Heavens World. Meskipun dunia surga selatan adalah sebuah kota, itu adalah kota spiritual. Itu adalah tempat di mana kekuatan paling mistis berkumpul di dunia surga selatan. Itu juga merupakan tempat yang memiliki kontak langsung dengan wilayah besar lainnya. Kincuan saat ini berdiri di ibu kota Southern Heavens World. Merasakan ki spiritual yang padat di seluruh kota dan langit dan bumi Yuanqi di udara, orang-orang yang berkultivasi di sini dapat mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Kincuan awalnya berencana pergi ke Pantheon. Namun, dia tiba-tiba merasa tidak masalah apakah dia pergi atau tidak. Ada begitu banyak Pantheon. Meskipun dia memiliki warisan dewa perang, dia tidak perlu bergabung dengan Pantheon. Tiba-tiba, aura yang akrab datang. Kincuan sangat sensitif terhadap aura, apalagi sekarang dia telah mencapai alam sage. Aura ini sangat familiar, tapi dia tidak ingat siapa itu. Mengikuti auranya, Kincuan berjalan ke arahnya. Dia tidak bisa melihat pemilik aura di lautan manusia. Karena itu, dia sangat bingung. Ini adalah ibu kota dunia surga selatan. Siapa yang bisa dia temui di sini? Itu pasti bukan Ouyang Junge atau ayahnya. Bahkan jika Kincuan mengenal orang biasa, dia tidak akan bisa mengenali mereka. Kincuan mengolah Yin dan Yang Dao, jadi dia yakin itu adalah seorang wanita. Segera, Kincuan melihat seorang wanita dikelilingi oleh banyak orang. Wanita yang sangat cantik. Setelah melihatnya, mata Kincuan menjadi merah. Dia memiliki wajah yang bisa membawa malapetaka ke suatu negara. Alisnya seperti gunung yang jauh. Sepasang matanya membuat orang tenggelam ke dalamnya. Dia sangat cantik. Itu semacam mata indah yang setenang cermin. Beriak seperti air, itu sangat bermartabat dan elegan. Itu adalah sejenis mata indah yang telah disublimasikan dan disublimasikan seiring waktu. Sosoknya sangat tinggi dan temperamennya elegan. Seolah-olah dia memiliki lingkaran cahaya di sekelilingnya. Aura di tubuhnya sangat kuat. Tubuhnya di bawah gaun awan yang mengalir juga sangat anggun. Itu sempurna sampai ekstrim. Bermartabat, acu-ta'acu, bebas dan mudah. Namun, sosoknya sangat mempesona. Sue Kiansun. Kincuan segera mengenalinya. Tubuh sembilan yin. Kincuan dulunya adalah seorang wanita yang dia tidak bisa melepaskan diri darinya. Meskipun mereka berdua tidak bersalah, itu adalah kecelakaan yin dan yang dari tubuh mereka berpotongan. Karena dia, tubuh tiran kincuan yang luar biasa menerobos ke alam kedua. Peri Sue, kamu tidak bisa melihat matamu sekarang. Ikuti aku. Mungkin aku bisa menemukan seseorang untuk menyembuhkan matamu. Seorang pemuda tersenyum bangga. Sue Kiansun memegang pedang panjang di tangannya. Dia tidak berbicara. Matanya acu-ta'acu seolah-olah semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Kincuan merasa sangat tidak nyaman. Matanya seindah sebelumnya, tetapi dia tidak bisa melihat apa-apa sekarang. Namun, dia kuat dan bisa menggunakan persepsinya. Karena itu, dia bisa hidup sendiri. Peri Sue, aku telah memberimu kesempatan. Apapun yang terjadi, kamu harus mengikutiku hari ini. Jika kamu menolak, aku tidak keberatan menghancurkan kultifasimu. Pria itu tersenyum bahagia. Matanya dipenuhi dengan keserakahan dan hasrat. Sue Kiansun bertingkah seolah dia tidak mendengar apapun. Dia berjalan perlahan, memegang pedangnya. Banyak orang akan memberi jalan untuknya. Hais, Peri Sue adalah orang yang sangat baik tapi dia bertemu Tuan Muda Sekte Iblis dan diracun buta. Dia masih tidak bisa lepas dari cengkramannya. Seorang pria di samping Kincuan menghela nafas. Benar, Tuan Muda Sekte Iblis ini melanggar hukum di kota dunia ini. Peri Sue tidak memiliki dukungan sama sekali, jadi tidak ada yang mau membelanya. Apakah Tuan Muda Balai Dewa tidak menyukainya? Bukankah dia akan membela dia? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Mencemoh, sebenarnya, dia hanya ngiler karena kecantikannya. Karena dia tidak menyukainya, dia tidak akan membelanya. Selain itu, Balai Dewa tidak mampu menyinggung Sekte Iblis, jadi dia mengabaikannya saja. Diskusi di sekitarnya sampai ke telinga Kincuan dan dia perlahan menjadi tenang. Hatinya sakit tetapi dia merasa bahwa surga memperlakukannya dengan baik. Belum terlambat untuk bertemu dengannya sekarang. Jika dia terlambat, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Dia tidak ingin memikirkan hal itu. Sue Kiansun langsung mengabaikan Tuan Muda Sekte Iblis dan itu membuatnya marah. Dia telah mentolerirnya berkali-kali. Selama dia mengikutinya, dia bisa menikahinya dan merawat matanya. Dia bisa menikmati kekayaan dan status tanpa akhir. Tapi dia bahkan tidak mau menatapnya. Pengabayan semacam itu membuatnya gila. Jadi, dia meracuni matanya dan berharap dia akan tunduk. Siapa yang tahu bahwa dia masih seperti itu, mengabaikannya lebih dari sebelumnya. Kali ini, dia sudah mengucapkan ultimatum terakhir, tetapi pihak lain bahkan tidak membuka mulut untuk mengucapkan sepatah katapun. Hahaha, sangat bagus. Serang. Be asteris touch. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Lumpuhkan kultifasinya dan bawa dia kembali. Tuan Muda Sekte Iblis berteriak. Siapa yang mau mencoba? Suara kincuan terdengar dan dia berjalan keluar. Sue Kiansun mendengar suara kincuan dan dia bergidik. Berapa lama? Sepuluh tahun? Atau dua puluh tahun? Atau bahkan lebih lama? Dia bisa langsung tahu bahwa itu adalah suaranya. Mustahil baginya untuk melupakannya, tetapi dia tidak datang mencarinya. Dia berdiri di sana dalam keadaan linglung, segudang pikiran mengalir di benaknya. Yo, dari mana bocah bodoh ini berasal? Kamu ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan gadis yang sedang dalam kesusahan. Hari ini, saya akan memastikan bahwa Anda bahkan tidak bisa menjadi pengecut. Tuan Muda Sekte Iblis berkata dengan arogan. Kincuan tersenyum dan menatap Tuan Muda dari Sekte Iblis, apakah kamu meracuni matanya? Ya mengapa? Tapi sebelum Tuan Muda dari Sekte Jahat bisa menyelesaikan kalimatnya, Kincuan bergerak. Ah! Kincuan menggunakan dua jarum emas untuk membutakan matanya. Pada saat yang sama, dia mengangkat kakinya dan menendang bagian tengah kakinya. Pa! Suara renyah itu membuat orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya merinding. Tuan Muda dari Kultus Jahat menjerit kesakitan. Dia menutupi matanya dengan satu tangan dan pangkal pahannya dengan tangan lainnya. Dia menjerit dan berguling-guling di tanah. Tuan Muda! Tuan Muda! Semua wajah mereka menjadi pucat pasi saat mereka melihat Tuan Muda itu. Kemudian, mereka melihat Kincuan dan mata mereka memuntahkan api. Dia lumpuh. Kalian semua memiliki satu jalan yaitu melarikan diri jauh. Tidak peduli apakah kalian dapat membunuhku atau tidak, kalian semua harus mati. Akankah Sekte Jahat melepaskan kalian semua? Kincuan tersenyum dan berkata. Mereka ingin pergi tetapi keluarga mereka masih berada di tangan aliran sesat. Mereka ingin lari tetapi bagaimana mereka bisa? Mereka harus membayar dengan nyawa mereka. Bunuh anak ini dulu. Seseorang berteriak. Peng! Kincuan menyerbu dan meninju orang itu, menyebabkan dia terbang mundur. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan terbunuh dengan satu pukulan. Kuat! 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 Dia membunuh hanya dengan pikiran dan benar-benar bersih tanpa ragu sama sekali. Orang-orang yang tersisa secara naluriah berhenti. Lin Fan terlalu kuat dan dia berada pada level yang sama sekali berbeda. Mereka semua tercengang. Kamu siapa? Kenapa kamu begitu kejam padaku? Tuan muda dari sekte jahat berkata dengan kesakitan. Kamu berani punya ide tentang wanitaku. Tidakkah menurutmu salah kalau aku membunuhmu? Kincuan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menjadi istrimu? Tuan muda berteriak kesakitan dan kengganan. Jika itu masalahnya, dia akan merasa lebih dirugikan. Dia bahkan tidak menyentuh satu jari pun dari Lin Fan dan dia kehilangan nyawanya. Aku adalah tuan muda dari sekte jahat. Tunggu saja kematianmu. Mati. Tuan muda itu dengan gila meraung. Kincuan terlalu malas untuk peduli padanya. Dia menginjak dantiannya dan melumpuhkannya sepenuhnya. Dia kehilangan kultifasinya dan bahkan perhiasan keluarganya hancur. Lin Fan tidak membunuhnya. Dia memandangnya dan mencibir. Aku tidak akan membunuhmu. Aku ingin melihat bagaimana kultus jahat akan membunuhku. Nada ini menyebabkan banyak orang menjadi sangat terkejut. Ini bertentangan dengan sekte iblis. Tria muda ini benar-benar berani. Tuan muda itu juga terkejut. Berapa banyak orang di dunia surga selatan yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu. Siapa kamu? Tuan muda dari Evil Chult ingin tahu siapa dia jika dia dikalahkan. Kamu akan tahu di masa depan. Aku tidak perlu terkenal untuk membunuhmu. Terlalu banyak orang yang bisa membunuhmu. Kincuan main-main tersenyum dan berbalik untuk pergi. Kamu tidak bisa pergi. Tiba-tiba, orang-orang dari sekte jahat bergegas maju dan menggunakan kartu truf mereka. Cahaya dingin melintas di mata Kincuan. Dewa Naga Seinki. Sembilan langkah melawan langkah langit. Surga tangan Yin yang menutupi segel Naga Ilahi. Di bagian dunia ini, sekelompok orang yang bergegas menuju Kin Creek langsung diselimuti. Peng-peng-peng. Kincuan tidak mengelak dan menerima serangan secara langsung. Divine Dragon Seinki yang kuat memblokir serangan mereka dan tidak membiarkan Kincuan menerima kerusakan apapun. Ledakan. Telapak tangan Kincuan terbanting dan seluruh dunia kecil hancur. Orang-orang di luar dapat dengan jelas melihat dunia hancur seperti batu yang jatuh. Itu juga terlihat seperti sepotong kain yang terkoyak dan jaring laba-laba hitam pekat muncul. Dengan satu gerakan, dia membunuh 20 hingga 30 prajurit Sagerilem. Sangat kuat. Bunuh yang bagus. Seseorang dengan gembira berteriak. Tenang, kamu tidak ingin hidup lagi. Seseorang dengan cepat menariknya. Wajah orang itu menjadi pucat. Dia dengan cepat menurunkan tubuhnya dan menghilang kekerumunan. Saya tidak tahu dari mana pemuda ini berasal, tetapi kekuatannya sangat kuat. Tidak peduli apa, aku senang menontonnya hari ini. N, apakah kalian berpikir bahwa pria ini benar-benar pria perisalju? Mungkin, dia sangat kuat, mengatakan itu di depan Snow Fairy, maka dia pasti kuat. Dia terlihat oke dan kekuatannya juga oke. Huh, Sang Dewi juga manusia. Aku tidak cemburu. Kamu bisa cemburu. Apakah kamu cemburu atau tidak, dia tidak bisa diganggu denganmu. Kamu ingin bertarung? Tentu. Mereka juga bertarung di sini. 1316. Beberapa ingatan kincuan sepertinya telah dibuka. Beberapa hal tidak bisa dilupakan. Bahkan jika seseorang menginginkannya, itu hanya disembunyikan sementara. Awalnya, kincuan mengira dia tidak akan bertemu dengannya lagi. Tapi takdir terkadang begitu misterius. Dia memiliki tubuh Yin Extreme. Saat itu, tubuhnya juga yang membuatnya kehilangan kendali di depannya. Dia menyukainya, sangat menyukainya. Itu adalah kesukaan Naluriah. Sekarang, dia juga berada di Saint Rilem dan muncul di ibu kota kerajaan. Untuk berpikir bahwa dia telah menemui pemandangan seperti itu. Ini adalah takdir, takdir. Ini adalah nasib antara mereka berdua. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah takdir pernikahan. Kincuan menatapnya. Emosinya tenang dan dia berjalan di depannya. Sue Kiansun dapat merasakan bahwa kincuan berjalan di depannya. Dia tampak sedikit gugup dan memegang pedangnya dengan sangat erat. Kiansun, saya kincuan, kata kincuan lembut. Sue Kiansun bergidik. Dia masih mengingatnya dan tidak melupakannya. Tapi sekarang, dia dalam keadaan yang menyedihkan. Apakah itu hal yang baik atau buruk untuk bertemu dengannya lagi? Apakah aku dalam keadaan menyesal? Sue Kiansun bertanya dengan lembut. Anggun, magnetis, suara yang bisa membuat tubuh seseorang menjadi lembut. Dibandingkan sebelumnya, sepertinya sedikit lebih dewasa. Kincuan memikirkan banyak hal. Misalnya, ketika dia menginjak kakinya dengan kaki telanjang di atas meja makan. Penampilannya yang imut dan pemalu masih ada di benaknya. Dia mengingatnya dengan sangat jelas. Kamu masih sangat cantik, kata kincuan lembut. Kincuan, aku sangat ingin bertemu denganmu lagi, kata Sue Kiansun lembut. Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, kincuan terkejut. Karena dia merasakan emosinya. Bertahun-tahun ini, dia mungkin tidak melupakannya. Mungkin dia selalu memikirkannya. Kincuan memegang tangannya. Ayo cari tempat. Aku akan menyembuhkan matamu dan kamu akan bisa melihatku. Dipegang oleh kincuan, Sue Kiansun sedikit gemetar. Jika seseorang tidak dapat melihat apapun, mereka secara naluriah akan menolak semuanya, bahkan jika itu adalah seorang seniman bela diri yang kuat. Kincuan memegang tangannya erat-erat, merasa kasihan padanya. Mungkin dia tegang akhir-akhir ini dan tidak berani istirahat. Sue Kiansun bisa merasakan kekuatan di tangan kincuan dan merasa lebih nyaman. Dia sangat senang mendengar bahwa kincuan bisa merawat matanya. Setelah menemukan restoran, kincuan membantu Sue Kiansun mendetoksifikasi racun tersebut. Untuk kincuan saat ini, itu terlalu mudah. Hanya butuh seperempat jam. Mata Sue Kiansun telah pulih, dan ketika dia melihat kincuan, matanya yang indah bersinar tanpa berkedip. Apakah itu terlihat bagus? Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Kamu terlihat bagus. Kamu sudah sedikit dewasa. Sue Kiansun berjalan dan memeluk kincuan. Kerinduannya seperti sungai yang mengamuk. Selama ini, dia tidak pernah melupakan kincuan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Pada saat ini, aura yang kuat meledak dari tubuh Sue Kiansun. Dia menerobos. Kincuan tertegun. Dia memiliki kemampuan untuk membuatnya menerobos hanya dengan pelukan. Ini adalah keadaan pikiran. Hambatan di hati Sue Kiansun adalah kincuan. Sekarang kincuan telah muncul dan berada di sisinya, dia secara alami menjadi tenang. Sama seperti bagaimana beberapa keberadaan akan runtuh dengan sendirinya, penghalang dan pintu masuk akan runtuh dengan sendirinya. Tetapi situasi seperti itu jarang terjadi dan membutuhkan banyak persiapan. Misalnya, kincuan memiliki fisik yang ekstrim sementara Sue Kiansun memiliki fisik yin ekstrim. Wajah Sue Kiansun memerah. Semua seniman bela diri tahu bahwa situasi seperti ini hanya akan terjadi ketika satu pihak sangat mencintai yang lain, sampai ke tulang. Hati kincuan tergerak. Ini adalah kehormatan seorang pria, suatu kehormatan yang tak tertandingi. Dia mencium keningnya dan memeluknya dengan sangat erat. Sue Kiansun bersandar kepelukan kincuan dan menutup matanya. Dia puas, seolah-olah awan telah terbelah untuk menampakkan bulan. Kincuan linglung. Dia tidak meminta banyak dan mudah puas. Dia telah mengecewakan begitu banyak orang, keluarga, teman, dan wanitanya. Tapi dia tidak punya pilihan. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak bisa menjadi sempurna. Aku sudah puas bisa melihatmu lagi. Sue Kiansun tersenyum. Itu saja, kincuan tersenyum. Aku tidak pernah memiliki harapan yang luar biasa untukmu. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi seumur hidup ini. Suara lembut Sue Kiansun menembus hati kincuan. Dia merasa bahwa dia telah mengecewakannya. Jika mereka tidak bertemu lagi, mungkin seperti yang dikatakan Sue Kiansun, bahwa mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Tapi sekarang setelah mereka bertemu, kincuan tidak berencana melepaskannya. Dia tidak hanya memiliki satu wanita. Dia sangat mencintainya sehingga dia tidak peduli tentang hal lain. Selain itu, dia tidak ingin banyak. Selain itu, saat dia tumbuh lebih kuat, dia yakin bisa membuat segalanya lebih sempurna. Kamu benar-benar tidak memiliki harapan yang berlebihan. Kincuan tersenyum. Benar-benar, Sue Kiansun berkata dengan serius. Itu artinya aku tidak penting di hatimu. Kincuan menatapnya. Sue Kiansun memandang kincuan dan matanya memerah. Aku mencintaimu lebih dari diriku sendiri. Kincuan secara alami tahu bahwa cinta itu tidak terbatas dan tanpa pamrih. Terkadang, ketika Anda benar-benar mencintai seseorang, Anda akan benar-benar tidak mementingkan diri sendiri dan menyerahkan segalanya untuk pihak lain. Gadis bodoh, tentu saja aku tahu itu. Kincuan mencium matanya yang indah. Sue Kiansun secara naluriah menutup matanya dan meninju kincuan dengan ringan dengan wajah memerah. Aku akan mandi. Sue Kiansun berkata dengan lembut. Apakah kamu ingin aku membantumu mencuci? Tidak, mesum. Sue Kiansun memarahi dan memasuki kamar mandi. Kincuan pergi ke dapur untuk membuat makanan. Dia membawa banyak bahan. Ketika kincuan hampir selesai, Sue Kiansun keluar. Wajahnya bersinar dengan cahaya dan kecantikannya mempesona. Bahkan sepasang matanya yang indah lebih cerah dari sebelumnya. Dikatakan bahwa mata adalah jendela jiwa. Itu benar. Ketika dia dalam suasana hati yang baik, matanya akan cerah. Ketika dia dalam suasana hati yang buruk, matanya akan redup. Baunya sangat enak. Sue Kiansun masuk dan berdiri di belakang kincuan sambil tersenyum. Aku masih suka bau badanmu. Jauh lebih enak dari ini. Kincuan terkekeh. Sue Kiansun tersipu lagi. Dia menginjak kaki kincuan dengan ringan. Ringan mulut. Tapi dia tersenyum lagi. Dia masih menyukai tindakan ini. Kincuan tertegun sejenak. Seolah-olah waktu telah berputar kembali. Kenapa kamu masih mencari? Makanannya gosong. Sue Kiansun merasa manis di hatinya. Kincuan dengan cepat mengalihkan pandangannya dan terus memasak. Bagaimana saya bisa membantu? Sue Kiansun bertanya dengan malu. Bantu aku makan nanti. Kincuan tersenyum. Baiklah. Aku ingin makan lebih dari setengahnya nanti. Sue Kiansun berkata dengan gembira. Dia menemukan bahwa dia tersenyum lebih banyak hari ini daripada dia selama bertahun-tahun. Segera, meja hidangan disajikan. Beberapa hari ini, Sue Kiansun benar-benar tidak makan banyak. Sekarang dia benar-benar lapar dan baunya terlalu menggoda. Dia segera mulai makan. 1317. Kincuan tidak makan banyak dan menghabiskan sebagian besar waktunya menonton Sue Kiansun makan. Sue Kiansun menatap tatapan Kincuan dan tersenyum, Aku telah melakukannya dengan baik beberapa tahun ini, selain merindukanmu. Terkadang aku merasa seperti orang berengsek. Gadis yang begitu baik sulit ditemukan tetapi aku tidak mencarimu selama ini. Kincuan merasa sedikit bersalah. Kincuan, saya tahu betul bahwa saya tidak akan dan tidak ingin mengubah apapun tentang Anda. Setiap orang memiliki kebebasannya sendiri dan akan memiliki pertimbangannya sendiri. Sama seperti wanita Anda yang lain, mereka semua memiliki rencana sendiri. Dibahkan, mereka tahu lebih baik dari Anda dan akan memikirkan kemungkinan apapun, tetapi mereka tetap melakukan apa yang mereka lakukan. Mengapa begitu? Mengapa? Kincuan bertanya. Karena mereka sangat mencintaimu sehingga mereka tidak peduli tentang apapun. Mereka bahkan tidak peduli dengan hari-hari. Kata Sue Kiansun. Kincuan tahu bahwa dia berbicara tentang wanita lain. Sebenarnya, dia berbicara tentang dirinya sendiri. Oke, aku sangat senang. Jangan lakukan ini dan itu. Kita semua laki-laki dan kita tidak terlalu lemah. Sue Kiansun tersenyum bahagia. Kincuan memikirkannya dan setuju. Setelah makan, Kincuan mengajaknya jalan-jalan dan membicarakan masa lalu mereka. Bagaimanapun, setelah bertahun-tahun, mereka memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Jadi, mereka tidak selesai bahkan saat langit menjadi gelap. Pada malam hari, keduanya secara alami tinggal di kamar yang sama. Namun, Sue Kiansun masih sangat gugup dan malu. Sue Kiansun meremas kepelukan Kincuan tetapi mereka berdua tidak melakukan kontak intim. Mereka bahkan tidak berciuman. Mungkin karena sudah lama sejak mereka terakhir bertemu dan dia hanya ingin memeluknya dan membiarkan dia merasakan cintanya. Jika dia melakukan hal lain, dia akan menghancurkan sesuatu. Perasaan ini benar-benar aneh. Eh, bagaimana dia mengatakannya, itu adalah perasaan suci dan melakukan hal lain akan menghancurkannya. Secara alami, Kincuan juga memiliki desakan, tetapi dia dapat dengan mudah mengendalikannya. Bukan karena pesona Sue Kiansun tidak cukup. Sebaliknya, ketertarikan wanita ini pada Kincuan tertanam dalam tulangnya. Nyatanya, hanya orang ini saja sudah cukup. Fisik mereka sangat cocok. Sederhananya, mereka adalah pasangan yang diatur oleh surga. Selama mereka berdua bertemu, tidak ada alasan bagi mereka untuk bersama. Ini benar-benar tak terhindarkan. Sue Kiansun perlahan menjadi tenang dan bahkan menemukan tempat yang nyaman di pelukan Kincuan. Keduanya mengenakan piyama tipis. Dengan gerakan ini, secara alami akan ada kontak yang luar biasa. Kincuan tersentak. Itu adalah kesenangan dan penderitaan pada saat yang bersamaan. Melihat reaksi Kincuan, Sue Kiansun agak senang. Memang, dia tidak sepenuhnya siap, bahkan jika dia hanya bisa menjadi wanita Kincuan di masa hidup ini. Keesokan harinya, Kincuan bangun di pagi hari. Sue Kiansun juga terbangun. Dia tidur di lengan Kincuan sepanjang malam dan merasa cukup baik. Bagaimana tidurmu? Kincuan tersenyum. N. Sangat bagus. Sue Kiansun tersenyum. Dia benar-benar tidur nyenyak. Kincuan menggerakkan tubuhnya. Sue Kiansun tersipu dan membisikkan sesuatu ke telinga Kincuan. Kincuan ingin melakukan sesuatu, tetapi Sue Kiansun tertawa dan lari. Langit di luar sudah cerah. Kincuan menggelengkan kepalanya dan bangun untuk latihan paginya. Ini adalah rutinitas sehari-hari. Kecuali ada keadaan khusus, dia harus melakukannya setiap pagi. Selain itu, tubuh tiran Kincuan yang luar biasa membutuhkan banyak waktu di pagi hari. Efek latihan di pagi hari jauh lebih baik daripada latihan sepanjang hari. Fisik penguasa yang luar biasa, kebenaran yang luar biasa. Saat matahari terbit, kebenaran yang luar biasa adalah yang paling mudah diserap. Itu juga yang paling murni. Hari ini akan menjadi hari yang gelisah. Sekte Iblis pasti akan menemukannya. Awalnya, Kincuan ingin bergabung dengan God Hall. Namun, dia tidak memikirkannya lagi. Kemarin, dia mendengar tentang Tuan Muda Balai Dewa. Anjing jenis apa itu? Dia menyukai Sue Kiansun tetapi tidak berani membelanya. Sekte Iblis menggertaknya dan Balai Dewa tidak menghentikan mereka. Apa tanggung jawab Balai Dewa? Itu untuk menghentikan Sekte Iblis agar tidak melukai mereka. Ini adalah keputusan terakhir yang dibuat Kincuan. Dia tidak akan bergabung dengan God Hall di sini. Hong Hong. Restoran tempat Kincuan berada hancur. Keluar. Beraninya kau membunuh orang-orang dari Sekte Iblisku di sini. Keluar. Sebuah suara menggelegar seperti guntur, menyebabkan rumah-rumah di sekitarnya bergetar. Kincuan muncul di luar begitu restoran itu runtuh. Dia membawa Sue Kiansun untuk duduk di belakang Five Colored Dragon Sparrow. Dia melihat sekelompok orang Sekte Iblis tidak jauh. Kali ini, sebenarnya ada lebih dari seratus dari mereka. Terakhir kali, lebih dari sepuluh dari mereka meninggal. Sekte Iblis tidak bisa tidak menanggapi ini dengan serius. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa Kincuan dapat dengan mudah membunuh seorang ahli Saint Realm. Orang yang berbicara adalah pria super gemuk. Lemak hitam. Dia hitam seperti dasar panci tapi dia sangat gemuk. Beratnya mungkin lebih dari 500 kilogram. Dia terlihat sangat kuat seperti kerbau. Dia tidak memiliki daging lepas tetapi dia bulat. Dia adalah pewaris Raja Iblis Fajra hitam. Kincuan menatap mereka. Ini adalah pemandangan yang sangat besar. Ada lebih dari 50 ahli Saint Realm dan Black Fajra ini adalah yang terkuat. Namun, meski dia kuat, Kincuan sama sekali tidak peduli padanya. Dia adalah seorang ahli Saint Realm dan para ahli Saint Realm ini tidak cukup baginya. Karena dia berani mengatakan kata-kata seperti itu dan membawa Sue Kiansun ke sini, dia tidak takut pada Sekte Iblis. Jika mereka tidak memiliki mata, dia tidak keberatan memusnahkan mereka. Black Fati, apakah Tuan Muda Sekte Setan itu putramu? Kau sangat berkulit hitam, bagaimana kau bisa menang melawan putra kulit putih seperti itu? Seseorang pasti telah menjadikan muka Colt, kan? Kau seharusnya bisa mengatakannya. Sebenarnya, itu sangat mudah untuk mengetahui apakah anak Anda adalah anak Anda sendiri atau bukan, tidak buruk baginya untuk terlihat seperti Anda. Suara jernih Kincuan bisa terdengar dari jauh. Banyak orang ingin tertawa tetapi mereka tidak berani tertawa. Dewa Penjaga Kegelapan terkejut. Dia bukan Master Sekte Iblis, jadi Tuan Muda dari Sekte Iblis tentu saja bukan putranya. Bocah ini penuh dengan omong kosong. Jika Master Sekte mengetahui hal ini, dia pasti akan menghukumnya. Lagipula, dia pernah mendambakan salah satu selir Master Sekte Iblis. Namun, itu hanya sebuah pemikiran. Dia tidak tahu bagaimana Master Sekte mengetahuinya, tapi dia hampir dipukuli sampai mati. Jika berita ini tersebar, terlepas dari apakah itu benar atau tidak, Master Sekte Iblis pasti akan sangat menderita jika dia mengetahuinya. Nak, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Aku akan membunuhmu, Fajrah Hitam Raung. Apakah kamu tidak merasa malu ketika kamu terlihat seperti ini? Kata Kincuan. Kamu, kamu akan mati, namun kamu masih berani menjadi sombong. Black Fajrah tidak pernah merasa penampilannya tidak bagus. Sebaliknya, itu adalah kondisi bawaannya. Alasan mengapa dia begitu kuat adalah karena fisiknya. Black Fajrah belum pernah melihat orang dengan fisik yang lebih kuat darinya. Fajrah Hitam Raung. Dia tidak tahan lagi dan bergegas menuju Kincuan. Kincuan tersenyum dan meminta Suek Yansun untuk tetap berada di belakang burung pipit naga lima warna dan menonton pertunjukan. Kincuan mengambil langkah maju dan menyeberang dengan Black Fajrah. Kincuan sangat cepat. Saat mereka menyeberang, Kincuan meninju. Palu Tempa Dewa. 1318. Lemak hitam itu benar-benar percaya diri dengan tubuhnya. Ketika dia melihat Kincuan bersaing dengannya dalam hal kekuatan fisik, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Karena itu, dia juga meninju. Tinju ilahi emas hitam. Tinju besar itu seperti emas hitam. Itu memiliki lingkaran hitam dan diliputi dengan cahaya metalik. Itu cepat dan sangat ganas. Kincuan tersenyum. Tentu saja, dia tahu bahwa pihak lain adalah pewaris Raja Iblis Fajrah Hitam. Secara alami, dia tahu bahwa tubuh pihak lain itu kuat. Namun, Kincuan sangat percaya diri dengan tubuhnya sendiri. Warisan Dewa Perang Fajrah tidak lebih lemah dari warisan Raja Iblis Fajrah Hitam. Bahkan, itu jauh lebih kuat. Selain itu, tubuh tiran yang luar biasa adalah fisik yang jarang ditemui lawannya. Bang! Suara keras yang membuat gigi mati rasa terdengar. Dua sosok saling bersilangan. Kincuan tenang dan tak kenal takut, sementara lemak hitam itu terhuyung-huyung dan wajahnya menjadi pucat. Tentu saja, wajahnya yang gelap tidak bisa dilihat. Orang biasa tidak akan tahu. Fajrah Hitam terkejut karena dia terluka. Cederanya tidak terlalu serius, tapi juga tidak ringan. Dia terluka oleh pukulan. Apa kekuatan pihak lain? Jika dia tahu bahwa ini bukan kekuatan penuh Kincuan, tidak diketahui apa yang akan dia pikirkan. Kincuan memandangi lemak hitam itu. Fisiknya tidak buruk. Sebelumnya, dia telah menarik 30% dari kekuatannya. Jika Kincuan ingin berurusan dengan Sekte Iblis sebesar itu, dia masih perlu melakukan sesuatu. Lemak hitam ini mungkin menjadi kandidat. Mungkin tidak buruk jika dia bisa membagi Sekte Iblis menjadi dua. Ketika saatnya tiba, dia bisa mengalahkan mereka satu per satu. Sosok Kincuan berbalik dan sekali lagi menyerang lemak berkulit gelap. Kekuatannya tidak berubah. Itu masih pukulan. Penempaan palu dewa. Lemak hitam itu meraung tak percaya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam saat dia meninju dengan keras. Kali ini, Black Gold Divine Fish si gemuk hitam lebih dari dua kali lebih kuat. Aura yang kuat dan tubuh besar menekan Kincuan. Kincuan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia masih membuang pukulan dengan tidak tergesa-gesa. Bang! Kali ini, momentumnya bahkan lebih menakutkan. Lemak hitam masih tidak bergerak, tapi kali ini, lemak hitam berguling jauh seperti labu. Dia memuntahkan setegup darah segar. Seperti bayangan mengikuti tubuh. Dengan sekejap, Kincuan menyerbu ke depan lagi. Ekspresi si gendut berkulit gelap berubah drastis. Sulit untuk mengatakan dari wajahnya, tetapi itu bisa dilihat dari matanya. Apakah kamu ingin hidup atau mati? Kincuan bertanya dengan dingin. Hidup, kata si gemuk berkulit gelap dengan tergesa-gesa. Tidak ada orang yang tidak takut mati. Selain itu, kekuatan Kincuan benar-benar mengejutkannya. Dia mengagumi Kincuan di dalam hatinya. Selain itu, dia tidak bersenang-senang di Sekte Iblis karena Master Sekte tidak menyukainya. Ikuti aku. Adapun orang-orang itu, bisakah kamu membuat mereka tinggal? Jika kamu tidak bisa, aku akan membunuh mereka. Kincuan berkata dengan tenang. Kami akan tinggal, kami akan tinggal. Banyak orang segera menyatakan sikap mereka. Lelucon yang luar biasa. Bertahan hidup adalah hal yang paling penting. Adapun apakah keluarganya akan mati atau tidak di tangan Sekte Iblis, mereka tidak peduli tentang itu. Kekerabatan sebuah keluarga besar awalnya tipis, dan ada terlalu banyak ayah, anak laki-laki, dan saudara laki-laki yang ingin mereka bunuh. Ayo cari halaman yang luas. Kita akan melakukannya sendiri. Di masa depan, kalian akan menggantikan Sekte Iblis. Kincuan tersenyum. King Kong dan yang lainnya sangat bersemangat. Sebenarnya, tidak ada cara untuk mundur sekarang setelah mereka mencapai tahap ini. Kincuan juga mengetahui hal ini. Karena itu, dia tidak takut mereka akan lari kembali. Jika mereka mengikutinya, mereka mungkin bisa selamat. Namun, jika mereka kembali, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan lumpuh. Apakah aku melihat sesuatu? Dia bisa menggunakan kekuatan untuk mengalahkan si gemuk berkulit gelap itu. Akhirnya, seseorang kembali ke akal sehatnya. Itu terlalu mengejutkan. Banyak orang tercengang. Dia terlalu kuat. Apakah begitu banyak orang yang menghianati Sekte Iblis? Pasti, sepertinya pemuda ini ingin menghancurkan Sekte Iblis. Sulit. Pemuda ini berpikiran terlalu sederhana. Sekte Iblis memiliki sejarah panjang di sini. Itu tidak akan hancur dengan mudah. Iya, saya mendengar bahwa ada seorang jenius tiada taraf di Sekte Iblis. Meskipun dia bukan Master Sekte, dia memiliki posisi yang sangat tinggi di Sekte Iblis. Dia sudah memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Master Sekte, terlepas dari kekuatan atau koneksi. Kincuan kembali ke belakang burung gereja naga lima warna. Pertempuran ini dengan mudah diselesaikan. Kekuatan adalah jaminan terbaik. Jika dia lebih kuat, dia akan mampu menaklukkan musuh tanpa perlawanan. Bagaimana? Bukankah suamiku galak? Kincuan tersenyum. Sue Kiansun memelototinya. Garang. Ayo, aku sudah lama tidak memanggilmu suami. Aku sangat ingin mendengarnya. Kincuan tersenyum dan berkata. Benarkah? Sue Kiansun tertegun dan menatap Kincuan. Aku ingat memanggilmu begitu. Apakah aku salah ingat? Kincuan sepertinya mengingat kembali. Kamu sangat tidak tahu malu. Sue Kiansun mengulurkan tangan dan mencubit pipi Kincuan. Ayo, belum terlambat. Kincuan juga mengulurkan tangan dan mencubit pipinya yang lembut. Perasaan itu sangat bagus. Itu seperti giyok hangat lemak kambing. Dengan sejumput, air bisa diperas. Tidak, kata Sue Kiansun. Jika tidak, aku akan melakukannya. Kincuan tersenyum dan berkata. Silakan, saya akan melihat apa yang akan Anda katakan. Sue Kiansun tersenyum dan menatapnya. Menganiaya, Kincuan berteriak. Sue Kiansun tersipu dan mengulurkan tangan untuk menutupi mulut Kincuan. Bajingan ini benar-benar berteriak. Ada terlalu banyak orang di sini. Meski di udara, banyak orang yang mendengarnya dan tahu siapa yang berteriak. Bajingan, Sue Kiansun tersipu. Dia tidak marah. Sebaliknya, dia merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan. Dia seperti anak penurut yang melakukan sesuatu yang buruk. Apakah kamu ingin berteriak atau haruskah aku? Kincuan tertawa. Aku akan, aku akan, kata Sue Kiansun tanpa berkata-kata. Lalu, dia tersenyum. Kincuan tersenyum dan menatapnya. Sue Kiansun tersipu. Jangan lihat. Kamu wanitaku. Kamu sangat cantik. Jika aku tidak melihat, siapa lagi? Kincuan membungkuk dan menatap wajah tanpa celah itu. Kincuan. Panggil aku suami. Kincuan tersenyum. Suami. Tidak sulit untuk mengatakannya. Itu sangat kaku. Namun, suaranya adalah sesuatu yang bisa membuat tulang mati rasa. Itu elegan, magnetis, dan membuat orang merasa lemah. Sekali lagi. Enak sekali. Kincuan tersenyum. Suami. Sayang. Sangat patuh. Sekali lagi. Kincuan berkata dengan senang. Pergi dan mati. Sue Kiansun tersenyum dan bersandar kepelukan Kincuan. Burung gereja naga lima warna terbang tinggi di langit. Memandang sejauh mata memandang. Kota di bawah juga sejauh mata memandang. Dan pemandangan seperti ini cukup indah. Luasnya pemandangan membuat hati seseorang terasa lapang. Dikatakan bahwa dunia sebesar hati seseorang. Nyatanya, dunia ini sebesar hati seseorang. Inilah mengapa seseorang harus melakukan perjalanan. Untuk memperluas cakrawala seseorang. Untuk memperluas pikiran seseorang. Kincuan, aku senang. Sangat senang. Sue Kiansun berkata dengan lembut seolah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Sungsun kecil, kamu benar-benar tidak punya tujuan. Kamu puas begitu saja. Apakah kamu tidak mau tidur denganku? Kincuan berkata dengan kaget. Puji. Bajingan. Penjahat. Sue Kiansun secara alami tahu bahwa Kincuan sengaja melakukannya. Dia menyukai pria ini, menyukai segala sesuatu tentang dia. Dia suka bahwa dia mengatakan hal-hal liar seperti itu padanya. 1319 Saat mereka kembali ke restoran, lemak hitam sudah ada di sana. Melihat Kincuan, dia berjalan dengan hormat. Kakak, aku sudah menemukan tempatnya. Si gemuk hitam mengungkapkan senyuman yang menurutnya sederhana dan jujur. Ayo pergi dan lihat. Kincuan dan Sue Kiansun mengikuti lemak hitam itu. Ini adalah rumah yang sangat besar. Kincuan juga mengetahui beberapa situasi dari Sekte Iblis. Orang-orang ini semuanya setingkat dengan para tetua Sekte Iblis. Secara alami, mereka tidak akan seperti tuan muda dari Sekte Iblis yang playboy. Adapun yang lainnya, karena adanya hubungan kepentingan dan hubungan golongan yang berseberangan. Sama seperti Dewa Templar, Kincuan tidak memiliki kesan yang baik tentang Dewa Templar di sini. Adapun keluarga bangsawan lainnya, mereka semua berlumuran darah. Pada tingkat seniman bela diri ini, tidak ada yang baik atau buruk. Itu hanya hubungan faksi yang berlawanan. Di mana ada orang, akan ada perselisihan. Terhadap orang-orang ini, Kincuan tidak punya belas kasihan. Dia bukan penyelamat. Dia hanya berusaha untuk bertahan hidup. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menjadi penyelamat. Juga tidak memiliki hak untuk mengasihani semua orang. Sebenarnya, Kincuan tidak peduli dengan pilihan orang-orang ini karena mereka takut mati. Karena pilihan mereka sangat mungkin menyebabkan Sekte Iblis memusnahkan keluarga mereka. Kemungkinan ini sangat tinggi. Tapi mereka tetap memilih untuk melakukannya. Tidak ada pilihan yang benar atau salah. Semuanya memiliki dua sisi. Biasanya, mereka menikmati kekayaan seperti bunga dan wanita cantik. Itu sangat normal untuk terjadi kecelakaan. Ini juga semacam keadilan surga. Setiap orang memiliki cara mereka sendiri untuk bertahan hidup. Siapapun yang bisa bertahan, itu adalah kemampuan mereka sendiri. Oleh karena itu, Kincuan ingin menggunakan lemak hitam dan yang lainnya sebagai kumpulan orang pertamanya. Kemudian, dia perlahan akan memperkuat timnya sendiri dan melawan Sekte Iblis. Ada pun Kincuan sebagai pewaris Dewa Perang, apakah cocok baginya untuk berdiri di Sekte Iblis? Raja Iblis adalah pewaris Dewa Perang, begitu pula Yuan Su. Tapi jadi apa? Baik dan buruk dapat dipisahkan oleh satu pemikiran. Banyak orang yang mengaku benar sebenarnya adalah orang yang menipu dunia. Bahkan jika mereka mati ribuan kali, itu tidak akan cukup untuk menghapus dosa mereka. Ada terlalu banyak orang seperti itu. Sangat sederhana untuk menjadi seseorang. Sangat baik memiliki hati nurani yang bersih. Tidak perlu peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Begitu saja, Kincuan melepaskan ide untuk pergi ke Templar Dewa dan bermain dengan Sekte Iblis di sini. Formasi Susunan Karena dia akan bermain, dia akan bermain lebih besar. Kali ini, jika bukan karena tuan muda dari Sekte Iblis, Kincuan benar-benar tidak berniat mengganggu Sekte Iblis. Tapi sekarang dia telah melumpuhkan Sekte Iblis dan membunuh banyak orang dari Sekte Iblis, bahkan jika dia tidak ingin bertarung, dia harus melawan Sekte Iblis. Berita tentang Kincuan dan Sekte Iblis telah menyebar ke setiap sudut Rilem City. Itu juga menarik perhatian banyak orang dari Faksi Utama. Mudah bagi mereka untuk hanya berdiri di sana dan menonton pertunjukan. Sekte Iblis agak tidak senang. Lebih dari sepuluh dari mereka telah meninggal, dan puluhan dari mereka telah mengkhianati mereka. Ini semua adalah keberadaan Saint Rilem, dan mereka adalah andalan dari Sekte Iblis. Meskipun itu tidak cukup untuk merusak vitalitas Sekte Iblis, itu tidak baik, dan itu akan mempengaruhi moral mereka. Kekuatan si gendut berkulit gelap dianggap cukup bagus di Sekte Iblis, tapi dia benar-benar dikalahkan dalam beberapa gerakan. Master Sekte Iblis telah mengalami semua jenis serigala angin, jadi dia tahu bahwa dia tidak dapat menggunakan metode konvensional untuk menangani pemuda ini. Dia harus menggunakan beberapa seniman bela diri dengan keterampilan tempur khusus. Mata Master Sekte Iblis berbinar. Undang Tuan kelima. Seorang pria parubaya menjawab dan pergi. Dengan sangat cepat, seorang pria yang kurus seperti tongkat dan wajahnya pucat pasti masuk. Dia mengenakan jubah abu-abu, dan matanya seperti ikan mati. Energi kematian. Energi kematian di tubuhnya sangat kuat. Ketika Master Sekte Iblis melihat pria itu masuk, dia tersenyum dan berjalan. Tuan kelima. Master Sekte, kamu mencariku. Suara laki-laki itu benar-benar tenang dan sedikit serak seperti tidak ada warna sama sekali. Tuan kelima, kami memiliki lawan dan kami ingin Anda membantu kami. Master Sekte Iblis tersenyum. Aku berhutang budi padamu, oke. Pria itu berkata. Master Sekte Iblis merasa sedikit sedih. Ini adalah bantuan dari Lord V. Kebetulan dia mendapat bantuan Lord V, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan disiasiakan untuk pemuda ini. Meskipun dia merasa tidak berdaya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ada banyak bahaya tersembunyi di Sekte Iblis. Awalnya, Tuan kelima ingin menggunakan bantuan ini untuk menghadapi kejeniusan Sekte Iblis. Tapi sekarang, bahaya tersembunyi pemuda ini bahkan lebih besar karena dia adalah pemimpin Sekte. Jika dia tidak bisa berurusan dengan pemuda ini, maka akan ada lebih banyak orang di Sekte Iblis yang berpihak pada si jenius itu. Setiap orang bersedia mengandalkan seseorang dengan kemampuan. Dengan begitu, mereka bisa menikmati kekayaan dan mereka juga bisa hidup lebih lama. Pria itu tahu situasinya dan pergi. Master Sekte Iblis menggosok pelipisnya. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang mengincar posisinya, dan ada juga banyak musuh. Yang lain hanya melihat kemuliaannya, tetapi mereka tidak melihat ketidakberdayaannya. Ini adalah jalan yang tidak bisa kembali, dan dia hanya bisa terus bergerak maju dan memanjat. Kincuan sangat nyaman di sini. Dia akan meluangkan waktu di pagi hari untuk berlatih dan berkultivasi. Sekarang, dia telah menstabilkan level pertamanya dari Sagerilem. Hari ini, setelah sarapan, Kincuan tertegun. Dia berjalan ke sisi Suekiansun dan menginjaknya. Sapi ilahi meruntuhkan gunung. Bang! Tanah retak, dan seseorang muncul dari dalam. Itu adalah seorang pria dengan wajah pucat pasi, dan tubuhnya seperti kayu bakar. Dia menatap Kincuan dan Suekiansun dengan sepasang mata ikan mati. Suekiansun bergidik. Keberadaan seperti itu menakutkan. Meski tidak bisa disebut hantu, itu tetap sangat menakutkan. Ketika Kincuan melihat pria ini, dia langsung mengenalinya. Klan Mayat Hidup. Dia adalah keturunan dari Klan Mayat Hidup. Kincuan telah bertemu dengan Klan Mayat Hidup di kota Mayat Hidup sebelumnya, tetapi, mati-mati, di depannya ini sangat kuat, dan sampai batas tertentu, garis keturunan Klan Mayat Hidup jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sepasang mata ikan mati itu menatap Kincuan. Kincuan memandang pihak lain, bertanya-tanya bagaimana pihak lain bisa masuk ke sini. Klan Mayat Hidup memiliki kekebalan tertentu terhadap formasi. Formasi hanya memblokir energi kehidupan, dan Klan Mayat Hidup bisa berada dalam keadaan mati sebenarnya untuk waktu yang singkat. Bagi mereka, formasi tidak seperti apa-apa, tetapi mereka hanya bisa bertahan untuk waktu yang singkat. Oleh karena itu, tidak sulit untuk melewati formasi Kincuan. Itu sangat mudah, dan durasinya sangat singkat. Itu memiliki banyak keterbatasan, tetapi juga sangat berguna. Siapa kamu? Kincuan bertanya. Seseorang yang menginginkan hidupmu, pria itu berkata. Pria itu secara alami adalah penguasa kelima yang disebutkan oleh Master Sekte Iblis. Mati? Tidak mati. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Kincuan bertanya. Jika kamu bisa membunuhku, maka kamu bisa. Tuan kelima berkata. Membunuhmu itu mudah, tapi aku bersedia memberimu kesempatan. Aku bisa membiarkanmu pergi, tetapi jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, aku tidak keberatan membunuhmu. Kincuan mengepalkan tinjunya. Kalau begitu, aku ingin melihat bagaimana kamu akan membunuhku. Suah. Pria itu menyerang Kincuan, tangannya meraih ke arah tenggorokan Kincuan. Tangan racun mayat. Tangan hijau membuat jantung seseorang berdebar. Kincuan tertawa dingin dan menggunakan energi lurusnya. Hong. Kincuan meninju tanpa ragu-ragu. 1320. Kincuan tertegun. Kekuatan tubuh lawannya telah melebihi ekspektasinya. Bahkan, pria itu bahkan lebih terkejut. Dia juga dikejutkan oleh kekuatan tubuh Kincuan. Dia tahu situasinya sendiri dengan sangat baik. Tubuh klan mati hidup adalah aset. Itu sangat kuat karena kekuatan terbesar mereka adalah tubuh ini. Garis keturunan klan mayat hidup adalah mengolah tubuh mereka sendiri. Selain itu, dia sudah berkultivasi kerana tubuh armor tembaga. Seniman bela diri dari alam yang sama tidak bisa melukai tubuhnya sama sekali. Selain itu, metode kultivasi dasarnya adalah teknik racun mayat. Serangannya membawa racun mayat yang mengerikan, kekuatan korosif, dan sebagainya. Bakat garis keturunan dari klan mayat hidup adalah kemampuan untuk menjadi abadi. Tentu saja, keabadian ini bukanlah keabadian yang sebenarnya, tetapi dapat sangat meningkatkan tubuh, termasuk ketahanan, pertahanan, kemampuan penyembuhan diri, kecepatan, kemampuan pemulihan, dan sebagainya. Pria itu melihat bahwa Kincuan baik-baik saja. Aura kematiannya tidak mempengaruhinya sama sekali. Sebaliknya, dia merasa sedikit tidak nyaman dan secara naluriah menolak pemuda ini. Mata Dewa Mas Kincuan juga dapat melihat bahwa pria dari klan mati hidup ini sebenarnya telah berkultivasi ke alam lapis baja tembaga. Ini adalah dunia yang jauh lebih sulit daripada yang disebut armor tembaga. Aura kematian. Kincuan tersenyum dan kemudian menggunakan dao semua makhluk hidup. Aura kehidupan di tubuhnya memenuhi udara, menyebarkan banyak aura kematian di sekelilingnya. Kali ini, Kincuan mengambil inisiatif untuk bergegas maju. Forging Godhammer menyerang seperti badai. Bang-bang. Ada suara tumpul dan tabrakan berat. Kincuan tampaknya hanya memiliki sedikit keunggulan. Pada saat ini, pria itu benar-benar terpana. Awalnya, dia hanya terkejut dan tidak mengambil hati. Sekarang, dia merasakan sangat sulit baginya untuk menang. Selain itu, dia tidak bisa menang dalam kekuatannya. Dia bahkan sedikit dirugikan. Ini sedikit tidak bisa diterima. Pihak lain adalah manusia normal, dan wilayahnya tidak setinggi miliknya. Bagaimana ini mungkin? Dia memiliki tubuh armor tembaga. Dia bergegas keluar dengan pukulan. Pada saat terjadi kontak, mata Kincuan berbinar dan aura emas tiba-tiba meletus. Mengubah batu menjadi emas. Ekspresi Tuan kelima berubah saat dia merasakan ancaman serangan ini. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kuning, dan tubuhnya langsung berubah menjadi warna kuningan. Seolah-olah dia mengenakan baju besi kuningan, dan itu memancarkan cahaya lembut. Seluruh tubuhnya tampak sangat kokoh. Kincuan tersenyum saat dia melihat lawannya menggunakan kemampuan lain dari tubuh tembaga. Armor tembaga. Armor Dewa Perang Adamantin. Kincuan juga mengenakan armor Adamantin Wargot. Pedang tulang. Tuan kelima memiliki pedang putih panjang di tangannya. Itu adalah pedang tulang. Konon terbuat dari tulang lengan orang dewasa. Pedang tulang putih ki. Selain itu, tampaknya membawa beberapa kemampuan sosok hebat ini. Serangannya mengamuk, dan aura mautnya sangat tajam dan menyebar. Pemilik tulang lengan ini juga merupakan pembangkit tenaga listrik ras mayat hidup. Kincuan memandang pedang tulang putih dan mengerutkan kening. Senjata ini sangat aneh. Menempa palu pedang dewa. Palu pedang dewa penempaan Kincuan baik-baik saja dan dapat memblokir banyak hal, tetapi beberapa aura maut masih akan memasuki tubuhnya. Namun, energi naga ilahi Kincuan, kekuatan Buddha, kekuatan Dewa Yin Yang, dan kebenaran luar biasa akan segera melarutkan apa yang disebut aura kematian. Ki kehidupan Kincuan, batu pembalik palu pedang dewa tempa menjadi kemampuan deselerasi emas, dan kekuatan Dewa Yin yang semuanya memasuki tubuh lawannya sedikit demi sedikit. Tuan Kelima juga merasa tidak nyaman dan berusaha untuk membubarkannya, tetapi kemampuannya tidak sebaik Kincuan. Kincuan dapat sepenuhnya melarutkan aura kematiannya tanpa memengaruhi pertempurannya, tetapi penguasa Kelima tidak dapat melautkannya dalam waktu singkat. Selain itu, serangan Kincuan memiliki lebih dari satu kemampuan melemahkan, sehingga seiring berjalannya waktu, Tuan Kelima menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Merebus katak dalam air hangat. Pada awalnya, Tuan Kelima tidak merasakan apa-apa, tetapi dia menyadari bahwa kecepatan Kincuan semakin cepat dan semakin cepat, dan dia merasa sangat tidak nyaman sehingga dia merasa seperti akan mati. Pada saat ini, dia menyadari keseriusan situasinya. Kincuan melihat tatapan Tuan Kelima berubah sedikit. Dia tahu bahwa Tuan Kelima berencana untuk mundur. Tetapi pada saat ini, tatapan Tuan Kelima tiba-tiba berubah menjadi licik, dan dia berlari ke arah Suek Yansun. Ekspresi Kincuan berubah, dan niat membunuhnya meningkat. Kecepatan Tuan Kelima sangat cepat. Dan karena pertempuran itu, penguasa Kelima lebih dekat dengan Suek Yansun. Jaraknya terlalu pendek, dan bahkan jika Kincuan cepat, dia tidak akan bisa mengejar. Meskipun Suek Yansun juga berada di negara Sage, dia bukanlah tandingan Tuan Kelima. Tuan Kelima kebal terhadap banyak kemampuan, dan jika dia melawan serangan Suek Yansun, dia bisa membunuhnya atau menggunakannya sebagai sandera. Suek Yansun tertegun. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya. Jurang alami gelombang air. Tapi waktunya terlalu singkat. Wajah Suek Yansun masih sedikit pucat. Tetapi pada saat ini, Kincuan memikirkan kemampuannya di saat putus asa. Pembalikan tujuh bintang. Kincuan bertukar posisi dengan Suek Yansun. Sebelumnya, itu terjadi terlalu cepat, dan dia tidak punya waktu untuk berpikir. Untungnya, dia berhasil-berhasil dengan jarak sehelai rambut. Setelah pembalikan bintang tujuh, dia menyerang Tuan Kelima, dan mengangkat tangannya untuk menyerang. Cakar Naga Dewa Fajra. Itu adalah serangan yang ganas. Kincuan sangat marah. Auranya meledak, dan dia tidak menahan sama sekali. Pa! Wajah Tuan Kelima semakin pucat, dan kekuatan hidupnya sudah sangat rendah. Sebelumnya, kekuatan hidupnya sudah sangat lemah setelah terkena serangan Yin Yang Kincuan. Kincuan bisa memukul Yin Yang dengan Yin Yang strike-nya, tetapi melawan klan mati hidup ini dengan kurang dari 20% dari kekuatan hidupnya, Kincuan terus memukul Yang Kinya. Langkah ini dianggap fatal. Awalnya, tubuhnya hanya tersisa kurang dari 20% dari kekuatan hidupnya. Setelah dipukul oleh Kincuan lagi, tubuhnya terasa sangat tidak nyaman, seolah-olah dia akan muntah darah. Cambuk ekor Naga Ilahi. Lima tangan elemental Naga Ilahi. Mengaum. Deru itu mengguncang langit, dan Kincuan benar-benar mencoba yang terbaik. Dia menyerang dengan keras, dan pada saat yang sama, dia menggunakan tabu paru. Tuan kelima ini tidak bisa lari bahkan jika dia mau. Tidak peduli apa, Kincuan harus menahan pria ini di sini hari ini. Sebelumnya, dia menyelinap menyerang, dan kemudian, dia bahkan berani menyerang wanita itu. Dia benar-benar pantas mati. Tuan kelima benar-benar takut. Peng-peng. Dia berguling-guling di tanah seperti labu, dan darah hitam mengalir keluar dari sudut mulutnya. Wajahnya menjadi lebih pucat, dan kekuatan hidupnya menjadi semakin lemah. Monster macam apa ini? Tyrannosaurus Rex berbentuk manusia. Tiba-tiba, cahaya kemasan melintas di tubuh Tuan kelima, dan dia menyerbu ke tanah. Kemampuan klan mati hidup adalah teknik perjalanan bumi. Tapi kali ini, dia gagal. Tabu perl membatasi sebagian dunia, dan tanahnya disegel secara alami. Kali ini, Tuan kelima benar-benar terpana. Sebelumnya, dia tidak terlalu takut, dan paling banyak, dia hanya bisa lari. Jika klan mati hidup ingin lari, orang normal tidak akan bisa menghentikan mereka. Selain itu, teknik perjalanan bumi penguasa kelima sangat maju, dan dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia dapat pergi kapan saja. Tapi dia gagal. Dia tidak percaya dan mencoba beberapa kali lagi, tetapi tetap tidak berhasil. Sementara itu, Kincuan hanya menatapnya dengan senyum dingin. Keringat dingin menetes di kepala Tuan kelima. Kincuan bergerak, dan auranya menjadi lebih ganas. Tuan kelima juga orang yang kejam, dan dia bertarung dengan Kincuan dengan sekuat tenaga. Dia mengedarkan mayat racun Ki secara ekstrim, tapi sayang sekali dia bertemu Kincuan. Jika itu orang lain, bahkan jika wilayah mereka lebih tinggi dari Tuan kelima, mereka tidak akan menjadi tandingannya. Namun, Kincuan kebetulan bisa menahannya. Ledakan. Setelah serangan naga ilahi, seluruh dunia terdiam. Terima kasih telah menonton!